Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas soal fisika yang berhubungan dengan momentum Soalnya seperti ini Perhatikan gambar 2 bola yang bergerak berikut ini Ada bola A dan bola B Bola A bergerak ke kanan 10 meter per sekon Bola B bergerak ke kanan pula 2 meter per sekon Masa A 4 kg Dan masa B 10 kg Jika kemudian bola bertumbukan lenting sempurna Dan kecepatan bola B setelah tumbukan 4 meter per sekon Maka kecepatan bola setelah tumbukan adalah titik-titik Berdasarkan soal kita bisa mengetahui bahwa Ma masa A sebesar 4 kg Masa B sebesar 10 kg Va 10 meter per sekon Vb 2 meter per sekon Dan Vb aksen Sama dengan 4 meter per sekon Dari 5 besaran ini Kita diminta untuk menentukan Vb aksen Atau kecepatan bola A setelah tumbukan Untuk menentukan kecepatan bola A setelah tumbukan Kita bisa menggunakan konsep hukum kekalaan Hukum kekalaan momentum Ketika kita bicara hukum kekalaan momentum Kita bisa menyelesaikannya dengan persamaan seperti berikut Ma kalikan dengan Va ditambahkan dengan Mb Kalikan dengan Vb Sama dengan Ma kalikan dengan Va aksen Ditambahkan dengan Mb Kalikan dengan Vb aksen Ma nya disini itu bernilai 4 Va bernilai 10 Mb itu bernilai 10 juga Kalikan dengan Vb itu 2 Sama dengan Ma nya itu 4 Dikalikan dengan Va aksen Va aksen ini yang kita cari Ditambahkan dengan Mb nya 10 Kalikan dengan Vb aksen 4 Kita coba menghitungnya Disini 40 Ditambahkan dengan 20 Sama dengan 4 Va aksen Ditambahkan dengan 40 Sehingga disini 60 Sama dengan 4 Va aksen Ditambahkan dengan 40 Maka 60 Dikurangi dengan 40 Sama dengan 4 Va aksen Berarti dengan 20 Sama dengan 4 Va aksen Maka Va aksen Sama dengan 5 Meter per sekon Kita sudah mengetahui bahwa Va aksen nilainya 5 meter per sekon Kalaupun kita sesuaikan dengan pilihan jawabannya Ada pilihan A, B, C, D, dan E Maka jawaban yang tepat adalah pilihan C Terima kasih telah menonton!